Saudara kita awali kompas, jember dengan informasi pertama. Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS di TPS 28 Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur meninggal dunia. Korban meninggal dunia akibat kelelahan setelah memantau penghitungan surat suara di tingkat kecamatan atau PPK. Sejumlah pelayat berdatangan ke rumah duka untuk berbela sungkawa atas meninggalnya Ketua KPPS TPS 28 Nanang Subianto di Kelurahan Tukang Kayu Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada Rabu Siang. Menurut keluarga, korban meninggal dunia karena kelelahan setelah mengikuti serangkaian penghitungan surat suara di tingkat kecamatan atau PPK. Sebelum meninggal, korban sempat mengeluh kecapean, lalu beristirahat di rumahnya. Namun beberapa waktu kemudian korban tiba-tiba pingsan dan langsung meninggal dunia. Pihak keluarga sempat melarikan korban ke rumah sakit, namun nyawa korban sudah tidak tertolong. Sebelumnya itu kan sudah wirawirin, wirusin itu kan, kekelurahan apa-apa itu. Terus selesai, karena kesel aku ya, pemilu itu, terlalu banyak. Sempat istirahat? Tidak sempat, Pak. Tidak sempat istirahat. Jadi selesaikan pada satu hari itu. Dari data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi, ada dua orang petugas pemilu yang meninggal dunia dan lima orang menjalani perawatan di rumah sakit akibat kelelahan pasca pemungutan suara pada 17 April lalu. Kemarin yang masuk di kami baru dua laporan, Pak Nanang Bebianto ini KPPS di Tukangkayu sama petugas linmas di Sidowangi, itu meninggal dunia. Jadi sementara untuk kekuatan Banyuwangi, dua orang petugas KPPS dan linmas di dunia yang beberapa orang sakit sampai saat ini. Masih opname dan mudah-mudahan mereka juga tidak segera. Enat Sugiharto, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur